Oke guys pada video kali ini aku mau liatin dulu ke kalian Kalau Joy itu sumber damage nya atau hero ini bakal bergantungan dengan skill 2 nya Yang skill 2 tersebut adalah skill yang membuat dia harus blink Otomatis dengan skill 2 ini blink itu bakal membuat Joy itu memiliki banyak counter seperti Harith Dan beberapa hero blink yang bisa nge-blink ya itu bakal memiliki banyak counter Nah disini aku udah rangkum untuk beberapa hero nya contohnya yang pertama disini ada Kufra Nah untuk Kufra sendiri disini adalah hero yang bagus banget buat nge-counter hero-hero yang dapat nge-blink Karena pada skill 2 nya disini tuh kalau misal ada hero yang bergerak menggunakan skill aktifnya Disini dia bakal terkena efek air burn Jadi Kufra bakalan jadi salah satu counter yang dapat meng-counter Joy Nah terus untuk hero fighter disini ada Ruby Nah untuk Ruby disini sebenarnya hero yang hero fighter yang memiliki banyak sekali code control Terutama pada skill 2 dan skill 3 nya Nah disini Ruby itu juga sering juga dibuat counter hero-hero seperti Lancelot atau Link Dan hero-hero blink lainnya Karena memang hero ini tuh untuk cooldown sendiri dari skill 2 dan 3 nya itu lumayan singkat Dan untuk letak Ruby sendiri disini kalian bisa gunain Ruby sebagai offlaner atau roamer Dan bisa gunain emblem fighter untuk offlaner dan tank untuk roamer Terus hero yang selanjutnya disini menurut aku adalah hero Yang banyak banget dipakai sama orang untuk meng-counter hero yang dapat menghasilkan shield Contohnya nih kayak Poveus dan Harith Nah kedua hero tersebut hero yang pasti bakal di-counter sama Esmeralda Kalau semisal tim musuh itu udah di-big Jadi kalau semisalkan ketemu Joy nanti Kalian bisa pakai Esmeralda karena Joy itu termasuk hero yang menghasilkan shield juga Nah dan untuk Joy sendiri Kalau dilihat dari buildnya itu terdapat oracle yang bisa ngebantu ngebuat shield dari Joy itu meningkat sebesar 30% Dan Esmeralda disini bakalan diuntungin banget Jadi kalian bisa nih pakai Esmeralda waktu titik musuh itu udah pick Joy Nah terus untuk hero yang lain disini Baxia Nah Baxia disini bisa kalian jadiin roamer untuk nge-counter si Joy Kalau semisal memang Kufra itu di-ban untuk membuat Joy ini bebas dari efek airborne Jadi Baxia disini tuh bisa mengkurangin efek SP regen atau shield itu sebesar 50% Jadi bakalan bener-bener ngaruh banget untuk performa dari Joy Ya meskipun untuk blinknya disini untuk Joy sendiri gak akan terganggu secara maksimal dengan adanya Baxia Tapi dengan adanya Baxia disini efek regen Ataupun dia dapetin efek magical lifestyle dari concentration energy itu gak bakal berpengaruh besar Terus yang selanjutnya Fredrin Fredrin disini bisa kalian jadiin sebagai offliner Karena disini Fredrin tuh memiliki efek CC yang sangat banyak Terutama untuk skill 3 nya disini Yang bisa ngebuat efek tyrant Yang seperti efek skill ultimate pada Belerick Jadi menurut aku skill ini tuh bagus banget buat nge-counter hero kayak Joy gini Dan gak cuman itu Untuk skill-skill yang lain pun juga hero ini tuh memiliki CC ya Jadi gak cuman skill 3 nya aja Dan selanjutnya adalah Chow Nah Chow disini udah pasti kalian gak asing lagi dengan hero ini Hero ini adalah hero fighter yang dapat memberikan damage sangat tinggi Serta code control yang bener-bener ngeselin Tapi disini Joy tuh bisa aktif untuk skill 3 nya Dan memberikan efek debuff Jadi dia bakalan terlepas dari efek apapun Jadi kalau misalnya kalian pake Chow nih Terus Joy itu udah menggunakan skill 2 nya beberapa kali Itu skill ultimate nya bakalan aktif Jadi kalian bisa usahain gunakan skill Chow itu pada saat Joy belum aktif Atau belum terlalu lama untuk menggunakan skill 2 nya Terus untuk hero yang lain ada Kaja Nah efek Kaja disini ultimate nya itu adalah memberikan efek surprise Jadi hero ini gak akan bisa terlepas dari ultimate Kaja Dan kalau misalnya kalian pake Kaja disini Ya aku saranin sih kalian bisa jadiin roamer Karena hero ini sekarang bagus banget sih buat dijadiin roamer Karena bakal instan lah untuk ngeciduk-ciduk musuh Dan hero yang selanjutnya udah pasti Poveus Gak mungkin kalau ada hero yang bisa ngeblink Poveus gak bisa dijadiin counter Hero ini bakalan bisa dijadiin counter untuk ngecounter Joy Jadi kalau misalnya ada hero baru Atau ada hero yang di buff lalu OP Pasti adalah beberapa hero yang awalnya gak meta Terus jadi meta karena keberadaan hero OP tersebut Ya pastinya untuk ngecounter hero tersebut Ya pasti adalah hero yang bakalan OP juga Atau hero yang bakalan meta kembali Karena adanya Joy untuk ngecounter pastinya Nah untuk Poveus sendiri disini Pasti kalian udah pada tau Untuk letak counter dari Poveus disini ada pada skill 3 nya Atau ultimate untuk ngecounter si Joy Terus hero selanjutnya berasal dari hero match Hero ini adalah Valir Valir itu merupakan hero yang memiliki sekali banyak control Jadi kalau semisal kalian ketemu Joy Kalian untuk bisa comboin skill 2 dan skill 1 kalian Untuk mendapatkan efek CC yang sangat sulit untuk dihindari Karena untuk Joy sendiri hero yang bergantung banget sama skill 2 Dan ultimate nya aktif Kalau semisal aktif itu berarti skill 2 nya Telah digunain secara berapa kali ya Jadi hero ini bakalan cukup efektif untuk ngecounter hero seperti Joy Dan kalau semisal kalian memang lebih pengen fokus untuk ngecounter Joy Dari segi code control dan burst damage yang cukup tinggi Kalian bisa gunain Iyo Jorah Tapi menurut aku Iyo Jorah di season kali ini Kurang efektif aja untuk dipakai Jadi aku saranin sih Pakai aja hero yang memang masih meta Dan masih bisa dibuat untuk ngecounter si hero Joy ini Terus untuk build nya nih Untuk build untuk hero fisikal Kalian bisa pake si helpboard buat ngurangin efek SP region nya Atau efek logical lifestyle Dari si Joy Dan untuk build ini bisa kalian beli Kalau semisal kalian user marksman Tapi untuk meta sekarang ini itu kan Hero romber dan offliner itu hero yang Pasti beli yang namanya dominance ice Jadi aku saranin sih Untuk hero yang bisa Menangkal SP region Itu bisa banget sih untuk dipake Untuk kali ini ya Dan kalau semisal kalian memang gak ada hero tersebut di satu tim kalian Kalian bisa beli dominance ice Nah dan kalau semisal kalian pake hero mage Atau pake hero marksman Mungkin untuk hero marksman masih bisa lah Beli si helpboard Tapi aku rasa untuk hero seperti mage Gak begitu perlu untuk beli yang namanya NOD Jadi biarin offliner dan Roamer kalian yang beli dominant ice Terus untuk build defense yang bisa ngenahan damage dari Joy Adalah radiant armor Karena Joy itu hero yang butuh Beberapa kali skill atau butuh beberapa kali ngedamage Buat ngedapatin damage yang maksimal Bukan hero yang burst damage nya tinggi Lalu hanya dalam beberapa kali serangan kalian udah bisa mati Contoh kayak Eidora Yang hanya dalam beberapa kali serangan aja itu kalian udah bisa mati Dan untuk build yang bisa menghambat pergerakan dari Joy Itu build yang bisa ngasih efek slow Contohnya untuk build damage magic kalian bisa beli ice queen wand Dan untuk damage physical kalian bisa beli corrosion side Dan corrosion side nanti itu juga bakalan dapetin buff Jadi aku rasa build tersebut bisa sih buat ngebuat si Joy itu movement speed nya berkurang Yang hero itu jadi gak nyaman untuk dipakai Tapi kembali lagi namanya hero overpower atau hero baru itu pasti damage nya bener-bener gila Jadi aku rasa ya sebisa mungkin buat kalian counter dengan hero-hero Dan buat yang udah aku saranin ke kalian Dan jangan lupa like dan share ke teman kalian